Kita beralih ke informasi berikutnya Pemirsa, pelaku pembunuhan mayat dalam koper merah akhirnya diungkap jajaran Satreskrim Polres Bogor, Jawa Barat. Polisi ini tangkap pelaku di wilayah Yogyakarta, sementara motif pembunuhan antara pelaku menolak korban untuk berhubungan sejenis. Dekat-dekat pembunuhan mayat yang ditemukan warga di Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor terungkap pelaku berinisial DA yang bekerja sebagai pengembudi taksi online membunuh korban lantaran kesal korban mengajak untuk berhubungan sesama jenis. Polisi berikus pelaku yang melarikan diri ke wilayah Yogyakarta. Selain pelaku, polisi juga mencinta barang bukti berupa 4 buku rekening korban, 4 buah ponsel serta barang bukti lain yang digunakan pelaku untuk membunuh korban. Diketahui kejadian bermula ketika korban yang berprofesi sebagai guru bahasa Mandarin mengenal DA dan keduanya menjalin hubungan sesama jenis. R, korban mengajak pelaku untuk berhubungan intim namun ditolak pelaku. Kesal atas perbintaan korban, pelaku kemudian menusuk korban dengan pisau hingga tewas. Untuk menghilangkan barang bukti, pelaku memutilasi korban dan memasukkannya ke dalam koper lalu membuangnya. Atas perbuatannya, pelaku dijelat pasal berlapis tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana kurungan maksimal hukuman mati atau seumur hidup. Dengan menggunakan senjata tajam. Selanjutnya karena ada rasa ketakutan menghilangkan mayatnya, kemudian tersangka menggunakan alat potong gerinda untuk memotong bagian kaki dan bagian kepalanya. Motifnya sementara yang kami peroleh dari keterangan si tersangka, tersangka bertengkar karena diminta melakukan handjob oleh si korban. Terjadi pertengkaran. Namun demikian kami masih melakukan pedalaman karena antara tersangka dan korban sudah menjalani hidup bersama selama 4 bulan kurang lebih. Di apartemen yang sama di wilayah Cisau. Sebelumnya warga kampung baru, desa Singabangsa, Tenjok, Kabupaten Bogor, geger dengan pembunuhan jasad di pinggir jalan desa. Kondisi jasad mengenaskan yakni berada dalam tas koper dengan kondisi jasad dimutilasi. Awalnya jasad ini ditemukan seorang penjalan kaki yang mengira koper berisikan baju bekas. Namun saat diperiksa ditemukan bercak darah dan dikremuni lalat. Warga kemudian melapor temuan ini ke perangkat desa yang menuruskannya ke Polsek Tenjok.